Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Kelampau Aguamendi, kelas 1G Farmasi Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti MPLF 2020 secara daring Memang lebih efektif dilakukan secara daring Karena di waktu pandemi ini tidak boleh berkerumunan di tempat ini Untuk memutus mata rantai COVID-19 Pesannya mengikuti kegiatan MPLF 2020 secara daring Sebenarnya sih asik, pematerinya langsung dari anggota Isma Farsi dan alumni Sehingga bisa menambah wawasan dan ilmu tentang koorganisasian Isma Farsi dan Isma Farsi Untuk pisahnya, semoga di tahun 2021 pandemi ini 4 berlalu Dan di tahun 2023 hari 5 d.s. Universitas minda Pekalongan, khususnya jurusan farmasi Bisa melakukan MPLF secara daring Agar bisa merasakan kesenangan bertemu dengan anggota Isma Farsi secara langsung Itu saja sih yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu kenapa dek? Lagi pilot nih Bawa pusing Nah kamu sudah beriksa belum? Belum Ini kebetulan kakak punya 2 sirup nih Paracetamol sama upakir Ini paracetamol itu untuk merendahkan musimnya kamu ya Terus kalau yang upakir itu buat pilak Ini dua-duanya diminum sehari 3x 2 sendok takar Kamu itu umurnya 11 tahun ya? Iya Oh iya, tapi benar Ini minumnya sehari 3x 2 sendok takar ya Ini kalau kamu sudah sembuh Tidak diminum juga tidak apa-apa Kalau misalnya masih susah Disimpan, nanti diminum lagi tidak apa-apa Yang penting tidak menerbiti batas kadar luarsanya Ini obatnya Makasih kak Iya, sama-sama Semoga lakas sembuh ya Iya Bisa kamu tahu gak sih apotekar itu apa? Setahu aku penjual obat Bukan Lebih tepatnya lagi Orang yang memberikan informasi obat Cara penggunaan obat Penyimpanan obat yang baik Dan masih banyak lainnya Jadi apotekar itu seneng loh Bisa kerja di rumah sakit Apotek, klinik, di pabrik juga bisa Tahu gak cara minum obat yang benar bagaimana? Sehari 3 kali Aturan minum obat yang dianjurkan oleh dokter Misalnya 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau 1 kali sehari Terus sesudah makan atau sebelum makan Pada waktu minum obat Kamu juga harus memperhatikan Makanan dan minuman saat minum obat Kamu tidak boleh minum obat dengan teh dan susu Karena sifatnya menetalisi racun Obat itu kan termasuk bahan kimia Membunuh racun atau penyakit Di dalam tubuh kita Kan apa yang kakak jelaskan Semoga ilmunya bermakaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!